Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Indra Puri Prasta Saya merupakan murid dari SMA Sekolah Alam Cikias Dan saat ini saya sudah kelas 12 SMA Nah, kali ini saya akan sharing kepada semuanya tentang Manfaat apa saja sih yang sudah saya dapatkan selama saya bersekolah di SMA Sekolah Alam Cikias Tentunya sangat banyak, sangat-sangat banyak manfaat yang sudah saya dapatkan Selama saya bersekolah di SMA Sekolah Alam Cikias Nah, jadi di SMA Sekolah Alam Cikias itu Setiap muridnya sangat-sangat didukung untuk bisa menemukan minat dan bakatnya Nah, kebetulan saya sangat senang untuk berbicara di depan banyak orang Saya sangat senang hal itu Nah, oleh karena itu sekolah sering memberikan saya sebuah kepercayaan Untuk bisa menjadi MC di berbagai event di sekolah Seperti event graduation, kemudian event open house, kemudian event-event OSIS seperti FUFE dan juga Fonergia Nah, karena saya sering menjadi MC Jadi saya sangat-sangat terlatih dan juga saya sangat-sangat berani untuk bisa berbicara di depan banyak orang Nah, tidak hanya itu Pembelajaran di SMA Sekolah Alam Cikias juga sangat banyak yang berkaitan dengan presentasi Nah, karena kita sering presentasi Secara tidak langsung kita juga terlatih untuk bisa berbicara di depan audiens Seperti teman-teman kita, guru kita, maupun orang tua Nah, jadi di SMA Sekolah Alam Cikias ini benar-benar didukung untuk masalah minat dan bakat setiap individunya Termasuk minat dan bakat saya, yaitu untuk bisa berkomunikasi dengan orang banyak Nah, selanjutnya di SMA Sekolah Alam Cikias ini juga terdapat kegiatan-kegiatan yang sangat bagus Program yang sangat keren seperti 3S atau Student Self-Survival Jadi 3S ini sebuah kegiatan atau program yang menurut saya sangat menarik Jadi kita pergi ke daerah yang belum pernah kita tuju Kemudian di sana kita mengeksplore tempat tersebut Jadi secara tidak langsung kita menambah pengalaman Kemudian kita juga bisa menambah keberanian Kemudian skill kita dalam survival Dan tidak hanya itu Dalam program 3S ini kita dibentuk sebuah kepanitian yang isinya adalah kita sendiri Jadi selama kegiatan 3S ini Mulai dari akomodasi, kemudian budget, kemudian kegiatan, dan lain sebagainya itu diurus oleh kita sendiri Sehingga kita di sini terlatih untuk bisa berpikir kritis Dalam memecahkan suatu permasalahan yang ada di saat itu Nah kemudian kita juga di sini sangat dilatih untuk kekompakan dalam sebuah tim Kemudian kita juga dilatih untuk bisa mengenal arti kekeluargaan Jadi program 3S ini benar-benar melatih banyak banget hal dalam diri kita Seperti yang tadi saya sebutkan Ada keberanian, kemudian ada kekompakan, ada kekeluargaan, kemudian ada berpikir kritis, survival, dan masih banyak lagi Nah kemudian ada juga nih program yang namanya Vista Nah program Vista ini sebenarnya adalah program yang cukup mirip dengan yang namanya Magam Jadi kita mencari ilmu di tempat yang kita inginkan Misalkan saya berminat dalam bidang digital marketing Maka saya akan memilih tempat suatu perusahaan yang di sana terdapat digital marketingnya Nah di sana saya mencari ilmu dengan cara wawancara dengan ekspertnya Kemudian saya juga berlatih bagaimana caranya menjadi seorang digital marketing yang baik Jadi dalam Vista ini kita mendapat pengalaman yang sangat banyak Kemudian kita juga bisa dilatih tentang bagaimana sih caranya membuka sebuah usaha Jadi jiwa wira usaha kita itu disini sangat terdorong Kemudian kita juga mendapat link atau koneksi kepada orang banyak Yang tentunya nanti akan bermanfaat untuk kita Nah jadi itu sih beberapa kegiatan atau program di SMA Sekolah MCKS Yang menurut saya itu manfaatnya sangat banyak Selama saya bersekolah di SMA Sekolah MCKS Dan tidak hanya itu masih banyak banget program di SMA Sekolah MCKS Yang sangat bermanfaat untuk diri saya dan semuanya Terima kasih Terima kasih